Terima kasih Baik, yang dipersiapkan bagi nanti untuk peserta yoga, perambanan internasional yoga day 2017, yang pasti matras atau alas, bagi alas. Jadi nanti kami dari panitia juga menyiapkan alas, kemudian jelas untuk pakaian, pakaian untuk olahraga, yoga, dari sana dari panitia kami juga menyediakan, dari sana, kemudian ya kesiapan mental itu bangun-bangun pagi. Ayahnya itu ya Pak, yang paling penting ya. Jadi selain membawa matras juga ternyata harus membawa minat yang kuat ya sepertinya ya. Oke baik, harus punya niat itu. Oh alarm ya. Oke baik, jam 6 pagi udah harus nyampe perambanan loh Mbak. Oke itu, tapi memang harus seperti itu. Nah tapi sebelum kita menyaksikan nih nanti akan ada Pak Ketut yang memeragakan beberapa gerakan. Saya penasaran, Mbak Nana, yoga itu berarti memang bagusnya dilakukan pagi hari, sore hari, atau sebenarnya bebas aja atau seperti apa sih Mbak? Ada mungkin pengaruhnya? Setiap orang tidak sama, karena yoga sangat disesuaikan dengan tingkat kesibukan masing-masing orang. Itu soalnya yang kantoran kan nggak mungkin. Kalau memang mau menyediakan diri setelah subuh itu bagus sekali. Masih segar, masih setelah istirahat. Tapi bagi mereka yang tidak bisa menyiapkan waktu di pagi hari, sore hari. Tidak masalah, no problem. Asalkan jangan misalnya siang, habis makan siang terus yoga. Ya nggak enak. Begah nanti ya? Begah. Jadi kalau saya menyarankan pagi hari, ada gerakan yoga namanya sun salutation, bahwa itu penghormatan keil terhadap matahari terhadap universe, alam semesta. Nah langkah lebih baik kalau kita lakukan di pagi hari. Wow, ini saya gracefulness-nya Mbak Nana tuh keren banget ya. All right, menarik sekali. Baik, Bapak nanti yang akan diperanggakan apa nih Pak? Kalau boleh tahu mungkin diberikan penjelasan terlebih dahulu. Oke. Nanti kami akan menggerakkan dari Suriana Maskar. Karena Suriana Maskar itu sangat bagus sekali untuk bagi dewasa ini yang orang-orang yang apa namanya, untuk menyiapkan waktu atau meluangkan waktu, susah gitu lah. Nah dengan adanya Suriana Maskar, itu inti sehari dari yoga. Lebih bagus memang, sangat bagus itu dilaksanakan pada pagi hari. Oh, oke baik. Suria Matahari ya, oke. Baik, iya silahkan Bapak mungkin boleh bersiap. Kita akan bersama menyaksikan ini. Nah kamera boleh silahkan. Baik, namaste. Baik, kami dari Pak Yuban Hata Yoga Banguntapan akan memperagakan Suriana Maskar. Satu putaran, terjadi dari 24 gerakan. Mulai, pertama. Pertama, peranapasana. Astaga, Tuhan Asana. Astaga, Tuhan Asana. Aswa, Sancala Asana. Parwata Asana. Astaga, Namaskar. Pranamasana. Pranamasana. transactions. Setengah set lagi. Kita mulai. Pranamasana. Astaga, Tuhan Asana. Astaga, Tuhan Asana. Adasta, Tuhan Asana. Aswala Sancala sana Parwata sana Astaga Namaskar Bujangga sana Parwata sana Aswala Sancala sana Adak Astana sana Astautana sana Ranamasana Namaste Oke Namaste baik Wow menarik sekali ya Baik memiliki saya Kalau ngeliatnya sih seneng ya Oke tapi Kita belum merasakan Saya mungkin ke dokter Sari Awal mulanya dulu yang dipelajari apa dok berarti Pelajari memang baru yang dasar-dasar Seperti ini tadi Suryana Maskar Oke baik Dan ini mungkin untuk orang-orang Ini berarti bagus banget Karena kan ada stretching juga gitu Berarti bisa menghindarkan kita dari osteoporosis gitu gak sih dok Iya benar sekali Menghindarkan dari osteoporosis Kemudian melenturkan seluruh anggota gerak kita Setiap anggota gerak kita lentur Juga ikut lentur tentu saja Organ-organ di dalamnya Termasuk pembuluh darah Seperti itu Oke baik Karena kan kalau misalnya kita melihat sekarang kan Serem banget ya Kalau misalnya kita melihat penyakit degenerasi Seperti kayak demensia Itu kan sebenarnya banyak sekali ya Dan itu sangat bisa diminimalisir dengan yoga Iya Aliran darah kita menjadi lancar Apalagi yoga Juga ada posisi-posisi tertentu Dimana kepala itu ada di bawah Itu jarang ada pada olahraga lain Nah itu membantu Memperingan kerja jantung Untuk membawa aliran darah ke kepala kita Jadi karena kita kebalik Jadi merefresh otak kita Oke baik Saya jadi kepikiran nih Berarti Jadi salah satu latihannya adalah dengan Oke baik Iya Nanti semoga saya gak kejungker ya Oke baik Nah tapi kembali lagi Mbak Nana Kalau misalnya kita melihat dari gerakan-gerakan tadi Di yoga itu ada semacam kayak pakemnya gitu gak sih Mbak Untuk beberapa gerakan-gerakan tertentu tuh harus Seperti apa Kemiringannya, kelenturannya, seperti itu Sebenarnya Berbanyak sekali aliran yoga ya Di dunia ini gitu Dan selanjutasi Atau Suriana Maskar Memang ada beberapa pakem yang Yang sudah ada Ini loh Seperti ini gitu Tapi kita juga tidak mau Fanatik terhadap salah satu aliran tertentu Atau Oh yang ini yang benar Yang ini yang salah Tidak sama sekali Orang berhak untuk berkreasi terhadap Suriana Maskar Sepanjang itu bermanfaat Dan tidak Apa namanya Mengakibatkan injuri Atau cedera Ada Ada di yoga itu Ada yang do Ada yang don Dan Suriana Maskar salah satu gerakan yang sangat dianjurkan Tetapi tadi Berbagai aliran yoga ada di dalamnya Jadi orang berhak untuk meng-create Bagaimana ada klasikal Ada grip namaskar Ada bahkan di astanga Ada Suriana Maskar A Ada B Dan sebagainya Jadi banyak sekali Tidak ada yang salah Sepanjang tidak Menghasilkan cedera Oke Baik Jadi sekali lagi Tidak ada batasan Untuk Anda Karena memang sekali lagi Niatnya baik kok ya Ini adalah sebuah hal yang baik Untuk badan kita Untuk pikiran kita Bahkan untuk orang-orang di sekitar kita pun Karena ketika kita kemudian lebih tenang Dalam kontrol emosi Atau mungkin dalam kontrol ego Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Nana Bahkan ini yang menarik lagi adalah ceritanya Pak Parman Bahwa saya Yoga tuh berarti bisa dipelajari setara otodidak Berarti Pak Parman Bisa Jadi yang penting kita Tetapi mungkin Mungkin ya Mungkin Untuk orang-orang lain Atau tertentu Sebaiknya Kalau belajar yoga Harus ditemani dengan guru Karena memang Yoga itu Ya tadi dikatakan Memang sebenarnya banyak aturan Ya Mulai tadi saya katakan Dalam astanga yoga tadi Itu memang Memang saya termasuk orang yang Mungkin Orang gimana yang Enggak Enggak apa yang Enggak menurut aturan begitu Tetapi Saya disiplin Setelah saya tahu dengan Setelah saya tahu dengan aturan-aturan itu Kita juga Melakukan Juga Menyesuaikan Ya menyesuaikan Dengan aturan-aturan itu Dan Saya tambahkan ya Yoga itu Setiap gerakan Itu mempunyai manfaat khusus Manfaat tertentu Jadi yang jelas Di dalam Gerakan-gerakan itu Bahwa Yoga akan memberikan Manfaat Pertama pada kesehatan Kesehatan fisik Maupun mental Ya Fisik maupun mental Sehingga Kalau kita Jiwa kita Seimbang Otomatis Kita tidak akan Kena penyakit Saya juga Saya sampai Kalau orang mengatakan Pusing itu Gimana sih rasanya pusing Masuk angin itu Seperti apa Kita gak Gak pernah tahu itu Seperti apa Oh hebat sekali Jadi kalau Ada orang dikerok-kerok Kenapa sih dikerok-kerok Karena masuk angin Terus Seperti apa sih Rasanya Tahan tubuhnya juga beda Ternyata ya Bapak Masih ada satu segmen terakhir Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Dalam bincang hari ini Kami akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton